Intro Bupati Sambas Adbah Romi Swahir Bupati Sambas Adbah Romi Swahiri menyerahkan bantuan kepada duafa di desa pusaka, anak yatim di desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi dan nelayan di Sungai Nyiri Kecamatan Selakau Selasa 21 Juli 2020. Bantuan yang disampaikan langsung oleh Bupati Sambas merupakan bantuan kemanusiaan terdampak COVID-19. Pakai santunan itu berupa beras, minyak goreng dan gula pasir. Santunan yang diserahkan merupakan paket bantuan dari pihak ketiga yang disampaikan kepada tim gugus tugas COVID-19 untuk disalurkan kepada warga sasaran penerima manfaat. Total yang diserahkan untuk duafa, anak yatim dan nelayan sebanyak 200 paket santunan. Penyerahan bantuan oleh Bupati itu disaksikan tiga staf ahli Bupati Sambas selaku koordinator logistik tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sambas, Camat Selakau, pimpinan Bang Kalbar Cabang Sambas dan Babinsa Setempat. Saat penyerahan Bupati mengucapkan terima kasih kepada warga penerima manfaat program bantuan itu, Bupati bersyukur bantuan yang ala kadarnya tersebut mau diterima warga penerima manfaat. Bupati mengatakan dia menyerahkan langsung bantuan itu guna memastikan bantuan benar-benar diserahkan kepada penerima manfaat. Harapannya donatur atau pemberi bantuan semakin percaya dengan tim gugus tugas dalam menyalurkan bantuan terkait kondisi pandemi COVID-19. Meringatkan beban masyarakat di era COVID-19. Terima kasih. Semoga Allah SWT secepatnya mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini. Dan kita semua orang Selakau termasuk para nelayan diberikan kesihatan oleh Allah SWT. Ibutan! Ibrahim Selaku Koordinator Logistik Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sambas mengatakan, Paket bantuan ini merupakan bantuan dari pihak ketiga yang masuk melalui tunggu gustugas COVID-19 Kata dia, hampir semua bantuan yang masuk dari pihak ketiga disalurkan kepada penerima manfaat Ibrahim mengatakan pemerintah daerah selama pandemi telah mengambil langkah Agar semua perusahaan yang ada di wilayah kerja sambas Dapat berpartisipasi dalam upaya pemda menangani COVID-19 Tokoh masyarakat sambas Kamarudin SP mengatakan masih banyak masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan Dia berharap ke depan pemerintah secara reguler memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan Dinas Kominpo Kabupaten Sambas melaporkan